Pria ini berhasil bertahan hidup meskipun sudah dieksekusi mati, Wenceslao Moguel Jadi, pada Maret 1915, Moguel yang saat itu masih berusia 25 tahun ditangkap oleh pasukan pemerintah Meksiko atas tuduhan pengkhianatan negara karena disinyalir sebagai pengikut Pancho Villa, yaitu revolusioner Meksiko Dia dijatuhi hukuman mati tanpa melalui proses peradilan Suatu ketika, eksekusi dilakukan oleh 9 regu tembak 9 peluru berhasil menembus tubuh Moguel termasuk kekelapanya Namun ajaibnya, dia tidak mati dan secara sadar mengelabui para Algojo itu dengan pura-pura mati Saat para Algojo itu pergi, Moguel segera bangun dan mencari pertolongan hingga akhirnya, dia dirawat dan berhasil sembuh meskipun wajahnya rusak akibat peluru Dia terus menjalani hidup hingga akhir hayatnya pada tahun 1976 Karena kisahnya, Moguel diculuki sebagai El Fusilado Wah, keajaiban itu benar adanya ya